Halo Sobat Dapur Hanis semua Jumpa lagi dengan saya Hari ini saya bikin cemilan Yang bisa dibikin frozen food Jadi bisa untuk ide jualan Nah seperti ini Kita vakum dan bisa dibikin Frozen food, ini adalah tahu wale Yang disajikan dengan Sambal petis atau Saos petis Nah kita coba Ini kremes banget ya, garing banget Tapi dalamnya tuh empuk banget Kayak gini Ini enak banget Nah ini dia Dalamnya empuk banget ya Kenyal dan kita cocolin dengan Saos petis atau sambal petis Nah seperti ini Ini enak banget Apalagi saat masih Panas atau hangat ya Enak banget dipakai untuk cemilan Keluarga kita di rumah atau bisa untuk ide jualan juga Nah kita makan Pakai cabai hijau Mantap banget Mantap banget Mantap banget Pedasnya tuh mantap banget ya cabainya Oke langsung aja ya kita tonton videonya Bagaimana cara membuat tahu wale Isi sayur wortel Yang enak banget Dan mudah banget Oke langsung aja ya Let us cooking Nah sekarang kita siapkan untuk bahan sayurnya Ini aku gunakan 250 gram wortel Ini sudah dikupas kulitnya ya Dan sudah dicuci bersih Jadi ini berat bersih ya 250 gram itu Kemudian kita bisa potong wortelnya itu Kecil memanjang Atau gunakan alat pasrah seperti ini ya Kalau punya di rumah Nah lakukan sampai selesai Dan ini sudah selesai Kita sisihkan dulu Wortelnya Nah kemudian kita siapkan kurang lebih 10 batang daun bawang ya Ini aku gunakan ukuran kecil ya Jadi 10 Kalau menggunakan ukuran besar Bisa gunakan 5 sampai 6 ya Nah sekarang kita akan Rajang Atau iris tipis ya Jadi kita rajang halus Daun bawangnya Atau kita iris tipis Nah selesai kita sisihkan dulu Kemudian kita siapkan untuk bahan bumbunya Ini ada 5 siung bawang merah Jadi aku gunakan bawang merah juga Biar lebih sedap Kemudian ada 5 siung bawang putih Kebanyakan orang-orang kan cuma bawang putih aja Kalau aku aku mix ya Jadi aku campur Nah kemudian ada 1 sendok teh garam Nanti kalau kurang kita tambahkan lagi Kemudian setengah sendok teh biji merija Dan ada 1 sendok teh kaldu bubuk Ini nanti kalau kurang kita bisa tambahkan lagi Kemudian 1 per 4 sendok teh fitzin Atau penyedap rasa ya Kemudian 3 per 4 sendok makan gula pasir Kita haluskan semua bahan bumbunya Karena sedikit pakai cobi aja ya Dan ini semua bumbunya sudah halus Ini aku akan pindahkan bumbunya Ke wadah lebih kecil seperti ini Bumbunya sudah dihaluskan Nanti tinggal prosesnya aja ya Nah selesai kita sisihkan dulu Nah kemudian untuk bahan lainnya Ini ada 150 gram daging ayam Yang sudah dihaluskan Jadi ini ayam mentah sudah aku haluskan ya Nah kemudian ada 1 butir telur Aku gunakan ukuran agak besar ya Ini telurnya Nah kemudian ada 200 gram tepung tapioca Aku gunakan tepung tapioca Dan 30 gram tepung maizena Jadi memang tapioca nya lebih banyak daripada ayamnya ya Sekarang kita bikin ekonomis Nah sekarang kita siapkan waskom Nah kita masukkan telurnya Kita masukkan juga ayamnya Kemudian kita aduk Sampai telur dan ayamnya tercampur rata Jadi ayamnya tidak usah terlalu banyak Biar kita iri juga ya untuk modalnya Dan ini ayam dan telurnya sudah tercampur rata Baru kita tambahkan untuk bumbunya Yang sudah dihaluskan tadi Nah kita masukkan semua Aduk sampai semuanya tercampur rata Dan ini sudah tercampur rata Seperti ini Kemudian kita masukkan tepung tapioca nya Secara bertahap ya Bisa dibagi 2 Nah kita aduk rata Kemudian kita tambahkan 175 ml air es ya Secara bertahap Atau air dingin Jadi aku tambahkan air dingin Jangan air hangat ya Lebih bagus pakai air dingin Nah kemudian tambahkan semua sisa tepungnya Tambahkan juga untuk tepung maizena nya Kemudian kita aduk semua tepungnya Sampai tercampur rata Sampai tercampur rata Nah tambahkan sisa airnya Kita aduk Sampai tercampur rata dan halus seperti ini Nah sambil cicip ya Kurang asin boleh tambahkan garam Dan ini kurang ya Aku tambahkan setengah sendok teh garam Dan aku tambahkan juga Setengah sendok teh kaldu bubuk Sesuaikan dengan selera ya Nah kurang lebih teksturnya seperti ini Selesai Kita masukkan irisan wortelnya Karena bikinnya itu kan versi sayur ya Jadi wortelnya memang banyak yang aku gunakan Nah aduk wortel sampai tercampur rata Jadi karena versinya kita bikin versi sayur Jadi sayur wortelnya dibikin lebih banyak Nah kemudian tambahkan irisan daun bawang Nah kalau bisa rasanya memang agak sedikit asin ya Karena nanti kalau digoreng itu biasanya rasa asinnya berkurang Nah aduk sampai semua bahan tercampur rata Dan ini aku gunakan 24 kotak tahu ya Ini sudah digoreng Jadi aku belinya yang sudah gorengan Tidak bikin dari mentah Nah ini aku beli di pasar Langsung 2 bungkus isinya 24 Jadi belinya itu sudah digoreng Ukuran kecil seperti ini Kurang lebih ukurannya itu 5x5 cm Untuk tahunya Kemudian kita potong tahunya menjadi 2 ya Di belah serong seperti ini Nah di belah serong seperti ini Kemudian kita balik tahunya Kita balik ya semuanya Tahu yang sudah dipotong Nah seperti ini ya Serong Potongnya Kemudian kita balik Nah Kita bikin serong Supaya Nanti kalau saat mengisi itu hasilnya bagus Jadi tengahnya kan bisa cekung Bisa diisi bagus Bentuknya juga bisa bagus Nah potong dan balik semuanya Sampai selesai Dan ini sudah selesai semua Kita siapkan ini bahan isiannya Kemudian kita ambil tahunya Dan isi bagian kulitnya Dengan bahan isian Jadi yang bagian kulit itu di dalam Bagian dalamnya tadi di luar Nah seperti ini Kita isi bagian kulitnya Kemudian bagian dalamnya itu Kita biarkan di luar Dan isinya jangan dikeluarkan ya Isi tahunya ya Biarkan seperti ini Nanti itu yang bikin dia Garing kernyes gitu Nah ini lanjutkan terus ya Sampai selesai Isi semuanya Sampai selesai Lanjutkan sampai selesai Jadi ini sudah selesai semua Kita bisa langsung menggorengnya Nah jadinya banyak banget kan ya Untuk tahu waliknya Ini jadinya segini banyaknya Dan ini masih ada sisa sedikit Ini bisa kita langsung tambahkan Mungkin ada yang kurang ya Kurang besar atau boleh Tidak apa-apa Nah sekarang kita panaskan minyak secukupnya Kalau bisa nanti saat digoreng itu Bisa tercelup semua ya Nah minyaknya sudah panas Kita goreng tahu waliknya secukupnya Paling tidak tercelup seperti ini Walaupun tidak tercelup penuh Masukkan satu persatu Jadi kita langsung goreng tahu waliknya Nah goreng tahunya sampai kering Atau sesuai dengan keinginan Nah tujuannya tadi dibalik Di bagian dalunya di luar itu Supaya gorengnya itu bisa kerenyes gitu Garing bagus Nah ini goreng sampai sedikit dibolak balik ya Agar matanya merata Nah gunakan api sedang Kurang lebih seperti ini menggorengnya Jangan terlalu kecil juga jangan terlalu besar ya Api sedang aja Biar hasilnya bagus Nah ini bisa sambil digoreng-goreng Kalau sudah agak setengah matang gitu kan ya Supaya matangnya merata Supaya matangnya merata tidak gosong Dan hasilnya bagus Ini cocok banget untuk cemilan teman santai kita di rumah Atau bisa untuk suguhan saat kita ada tamu Mantap banget deh pokoknya Pasti semua pada suka nih Isinya juga tidak terlalu mahal ya Kita gunakan ayamnya kan cuma sedikit ya Kita lebih banyak Sayur wortelnya Dan juga kanjinya Tapi rasanya dijamin Enak banget Tidak alop Empuk Bahkan empuk Dan benar-benar enak banget ya Masih tetap ada rasa ayam Maksudnya Masih tetap ada rasa ayamnya gitu Enak banget Gurih banget Walaupun kita cuma gunakan sedikit Nah ini kita cek Ini sudah kering ya Kita angkat tahunya Kita angkat tahu waliknya Dan kita tiriskan minyaknya Nah ini dia Selesai Siap untuk disantat Dan ini untuk sisanya ya Aku kukus sebelum aku jadikan frozen food Jadi kalau kita mau jual Kita bisa bikin frozen food Nah kita kukus selama kurang lebih 20 sampai 25 menit saja Nah setelah dikukus selama 25 menit Ini selesai Kita matikan apinya Kita bisa angkat tahunya Dan tunggu dingin sebelum dikemas Jadi kita biarkan dingin dulu Jangan langsung dikemas panas-panas ya Nah sekarang kita siapkan untuk bahan saus petisnya Atau sambal petisnya Ini ada 3 buah cabai rawit Ukuran besar yang aku pakai ya Ini sudah digoreng Dan ada 2 siung bawang putih Ini juga ukuran sedang ya Aku sudah goreng juga Dan ada setengah sendok teh garam Jangan terlalu banyak Nanti keasinan tidak enak Kemudian 1 sendok makan penuh ya Gula pasir Nah biar rasanya itu lebih sedikit ada manis enak gitu Nah aku tambahkan 1,5 sendok makan gula kelapa Atau gula aren Ini yang bikin sedap Dan rasanya itu bisa khas enak banget gitu Dan aku gunakan 2 sendok makan petis ya Pasti kalau bahan petis ya Karena kita kan bikinnya sambal atau saus petis Nah kita haluskan semua bahan saus petisnya Kita haluskan pakai cobek begini aja Ini bikin nageh ini sambal petisnya Atau saus petisnya itu Mantep banget rasanya ini Nah selesai kita akan proses ya Untuk bikin sausnya Nah masukkan saus petis yang sudah halus Kedalam panci Yang sudah dihaluskan ini tadi Kemudian bersihkan sisanya dengan 250 ml air Nah kalau sudah dibersihkan seperti ini Kita masukkan airnya Semua ya 250 ml Nah aduk sampai sausnya larut dan encer Nah kemudian nyalakan api Gunakan api kecil cenderung sedang Nah masak saus petis sampai mendidih Kemudian siapkan 1 sendok teh tepung maizena Untuk bahan pengentalnya Kemudian larutkan dengan sedikit air Larutkan dengan sedikit air Dan ini sudah hampir mendidih Kita aduk supaya tidak gosong Dan ini sudah hampir mendidih Kita bisa tambahkan larutan tepung maizena Jadi supaya hasilnya nanti lebih kental Aduk rata dan masak sebentar lagi Sampai mendidih penuh Nah kurang lebih seperti ini Nah selesai kita matikan apinya Nah pindahkan ke mangkok ya Untuk disajikan Nah ini dia Aku pindahkan ke mangkok Sekarang aku mau sajikan Nah saus petisnya siap disajikan Bersama tahu walik Nah kita tuang Secukupnya saus petisnya Kita sajikan seperti ini ya Dalam piring saji Kemudian kita tambahkan cabai rawit hijau ya Secukupnya Mantap banget Tahu waliknya siap dinikmati Dan ini aku mau bikin untuk yang frozen Dan sausnya ini sisanya Aku masukkan dalam plastik seperti ini ya Untuk aku bungkus Kemudian aku bungkus dan aku rapatkan Nanti aku masukkan di dalam vakum juga gitu Jadi nanti aku mau vakum Nah ini aku siapkan Tahu waliknya siap tikus tadi Ini kan sudah dingin ya Ini mau aku vakum Jadi aku siapkan plastik khusus vakum ya Aku masukkan dalam plastik kemasan vakum Seperti ini kita tata Kita masukkan Usahakan steril bersih ya Tangan juga harus pakai sarung tangan Kalau ini ya harus bersih Nah tata yang rapi Jumlahnya sesuaikan dengan keinginan Kemudian masukkan juga Untuk saus petisnya Kemudian siapkan alat vakumnya Kebetulan aku punya alat vakum yang seperti ini Ini biasanya aku pakai untuk memvakum siomai Aku dulu pernah sering terima pesanan siomai Jadi aku vakum Seperti ini Aku gunakan alatnya ini sudah agak rusak Tutupnya Sudah lepas Tapi masih bisa dipakai Ini keluarkan bagian penyedotnya ya Kita keluarkan Kita masukkan ke dalam plastik seperti ini Nah ini di vakum Agar tidak mudah rusak ya Dan tetap awet Nah tutup alat vakumnya Dan tekan bagian kuncinya kanan dan kiri Kemudian nyalakan alatnya Dan vakum mulai menyedot semua udaranya Nah bila udaranya sudah tersedot semua Tekan bagian tengahnya ya Dan tahan sampai ada tanda bunyi Ini sudah berbunyi Ini tandanya selesai Kita lepaskan Dan buka penutupnya Nah Makanan basah seperti ini Kalau di vakum Tidak mudah basi Tanpa masuk kulkas atau freezer Dia bisa tahan 2-3 hari ya Kalau sudah di vakum seperti ini Jadi tanpa perlu masuk kulkas Ataupun freezer Dan ini aku akan simpan di freezer Karena aku mau makan nanti ya Tidak tahu berapa hari lagi Dan ini tahu yang sudah siap Untuk disantap Yang sudah siap saji Ini dia Mantap banget Aduh Benar-benar enaknya Nagih banget deh Apalagi Saos petisnya itu Atau sambal petisnya ini Benar-benar enak banget Ditambah dengan cabainya itu Makin mantep banget Kita bisa nikmati dengan cabai hijaunya Ini cocok banget ya Untuk cemilan keluarga di rumah Untuk santai Untuk suguhan Mungkin ada tamu Ya Bisa juga untuk ide jualan Atau ide usaha ya Karena kan bisa di vakum Tanpa harus masuk kulkas Kalau cuma 2 atau 3 hari Cukup ya Untuk pengiriman Bisa juga Dijadikan frozen food Mungkin Bisa untuk simpanan Atau stop ya Nah cukup mudah bukan Membuat tahu Wali isi sayuran Wortel Dan sedikit ayam Silahkan dicoba ya Mungkin bisa untuk ide jualan Dan juga untuk cemilan kita di rumah Semoga cocok dengan resepnya Terima kasih sudah menonton video dapur ini Semoga video ini bermanfaat Dan sampai ketemu di video berikutnya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.